Terjadi saat unjuk rasa mahasiswa dari berbagai kampus yang menuntut pemilu damai dan berdemokrasi di Gambir, Jakarta Pusat. Aparat kepolisian berusaha mencegah mahasiswa yang menghentikan laju Transjakarta dan membakar ban bekas di tengah jalan. Kelompok mahasiswa dari berbagai kampus berusaha menghentikan laju Transjakarta saat melakukan unjuk rasa di perempatan Lampu Merah Harmoni Gambir, Jakarta Pusat pada hari Rabu. Akibatnya terjadi kericuhan karena polisi berusaha mencegah mahasiswa yang juga membakar ban bekas di jalan raya. Mahasiswa yang tidak mau dilarang petugas akhirnya saling dorong dan protes. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut Presiden Joko Widodo agar bersikap netral dan tidak mencederai demokrasi pemilu 2024. Akibat demo, sempat terjadi kemacetan lalu lintas di kawasan ini.